Bermain di Bayarena, Jerman, duel dua tim ini memperebutkan satu tiket lolos langsung sebagai runner-up grup C. Jumlah poin keduanya sama, Italia unggul selisih gol. Artinya, Italia hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan posisi, tapi Ukraina bisa dengan cepat mengubah situasi jika bisa meraih kemenangan. Situasi itu membuat pertandingan berjalan sengit. Italia mendapatkan momentum, tapi tidak bisa mencetak gol. Ukraina pun bangkit di babak kedua, sayangnya juga tidak bisa mencetak gol. Skor 0-0 tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen akhir grup C kualifikasi Euro 2024. Italia menurunkan skuad terbaik dalam duel sengit kontra Ukraina kali ini. Kedua tim berebut satu tiket yang tersisa untuk lolos langsung sebagai runner-up grup C. 10 menit pertama, Italia mengurung Ukraina dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Ukraina baru perlahan-lahan bangkit setelah laga melewati 20 menit. Dominasi Italia terus bertahan hingga mendekati akhir babak pertama. Ciesa dan Di Marco jadi dua pemain yang sering menggempur barisan pertahanan lawan, tapi tidak ada gol hingga akhir 45 menit. Di babak kedua, Italia tampak kesulitan masuk ke kotak penalti lawan. Pertahanan Ukraina begitu rapat. Hingga menit ke-60, dominasi Italia tidak cukup untuk menciptakan peluang. Ukraina mulai berada di atas angin karena berhasil menahan gempuran Italia. Memasuki 20 menit akhir, giliran Ukraina yang tampak berbahaya dalam skema serangan balik. Ukraina terus mencoba di 10 menit akhir, tapi Italia bisa mengontrol pertahanan dengan cukup baik. Skor 0-0 menutup duel 90 menit. Terima kasih telah menonton!